Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kali ini saya akan membuat tutorial pola celana panjang sebelumnya saya sudah pernah juga bikin tutorial cara membuat pola celana panjang tapi sekarang kita dengan ukuran yang berbeda oke kita langsung aja ke tutorialnya disini kita garis dasar dulu ini adalah garis dasar untuk ban pinggangnya nanti kita ukur panjang celananya 97 cm dan untuk 3 cm ke atas kita buang dulu teman-teman atau kita sisain dulu itu untuk ban pinggangnya nanti dan untuk lipatan di bawah atau kapungnya kita tambah 5 cm ke bawah oke sekarang kita mau ambil ukuran pisahnya untuk posisi meter tetap seperti ini ya teman-teman kita ukur pisahnya 68 cm posisinya disini teman-teman jadi kita balik kita lihat di incinya sekitar 27 cm jadi untuk teman-teman kita turunkan disini 27 cm untuk pisahnya untuk ukuran dengkul atau lututnya dari panjang garis pisah kita tadi sampai ujung kaki sekitar 27 inci kita bagi dua jadi 13,5 inci kita naikkan 2 inci ke atas jadi 11,5 inci untuk posisi dengkulnya sekarang kita garis semuanya oke teman-teman sekarang kita ambil ukurannya lagi kita mulai dari ukuran pahanya sekarang kita taruh titik dasar kita disini sekitar 4 cm dari pinggir kain ya teman-teman ini adalah titik dasar kita titik dimana kita mulai mengukur untuk ukurannya untuk pahanya 33 cm sebelahnya jadi kita kalau untuk lingkarannya 66 cm ya teman-teman jadi saya pakai ukuran setengahnya langsung jadi untuk pahanya tadi 33 cm kita kurangin 4 cm untuk paha yang di depan jadi 29 cm sekarang kita ambil bagian tengahnya dari 29 cm tadi 14,5 cm disini bagian tengahnya teman-teman kita ukur dari titik tengah tadi ke pinggir kain 18,5 cm jadi kita tandain semuanya sampai ke bawah 18,5 cm 18,5 cm dan 18,5 cm oke teman-teman ini adalah garis lurus bagian tengahnya saya sengaja tidak garis karena tidak begitu perlu juga kita ambil ukuran lututnya atau dengkul dengkulnya 25 cm kita kurangin 2 cm jadi 23 cm kita ambil di tengahnya 11,5 cm ya teman-teman dari tengahnya 23 cm untuk ujung kakinya 19 cm kita kurangin 2 cm juga jadi 17 cm kita ambil juga dari titik tengah 8,5 cm dari titik tengahnya teman-teman jadi 17 cm seperti itu sekarang tinggal kita satukan titiknya semua untuk lipatan bagian bawah kita lebarin supaya enak pas kita menjahitnya nanti teman-teman jadi kita lebarin sedikit dan kita hubungkan juga garis paha titik paha dengan degkulnya dengan roll yang bengkok seperti ini sepertinya ini masih kurang pas ya teman-teman jadi kita kecilin bagian dengkulnya sedikit oke kira-kira seperti ini dan kita masukkan disini 4 cm ke dalam dari titik paha bagian luar sini kita masukkan 4 cm ke dalam untuk jahitan resletingnya kita garis lurus ke atas dan langsung kita kasih garis untuk kapungnya teman-teman disini lebarnya tergantung teman-teman kebiasaan biasa dan untuk batas resletingnya kita naikkan 6 cm ini adalah batas jahitan resleting kita nanti oke langsung kita bentuk untuk bagian pisahnya caranya seperti ini teman-teman oke kalau sudah sampai seperti ini kita ambil ukuran pinggangnya untuk pinggangnya 93 cm kita bagi 4 cm jadi untuk bagian depan kita kurangin aja sedikit teman-teman jadi kalau bagian depannya kita bikin 23 cm nanti kita tambah di ukuran pinggang belakangnya oke langsung kita garis pakai roll beko juga sekarang kita sudah dapat full bagian depannya tinggal kita potong ya teman-teman kita potong disini di luar garis ya dan untuk potongan yang di atas kita kasih untuk kapu jahitan pinggangnya sekitar 1 cm teman-teman atau bisa kita kurangin sedikit dan saya juga agak turunkan sedikit bagian tengahnya disini jadi agak kepotong bagian pas garis untuk bagian tengah tepat supaya pas dipakai celananya lebih bagus nempel di pinggangnya teman-teman jadi saya turunkan jadi ini agak miring sedikit ya teman-teman sekarang kita sudah selesai membuat pola bagian depannya sekarang kita tinggal garis untuk posisi kantongnya ya teman-teman disini saya dari garis samping sini kita masuk ke dalam 4 cm kita turunin ke bawah 3 cm dan dari garis 3 cm tadi kita turunin 15 cm untuk batas kantongnya tapi sampai disini dengan meter yang miring seperti ini teman-teman oke sekarang kita garis kalau teman-teman ingin mempermudah cara menjahitnya nanti teman-teman bisa pindahkan garisnya ke bagian sebelahnya ya teman-teman saya akan pindahkan semuanya oke teman-teman sekarang kita pindah ke badan belakangnya sekarang kita putar aja langsung kainnya teman-teman oke sekarang tinggal kita tepel badan depannya tadi oke seperti ini teman-teman bisa ukur dari bagian pinggir kain tadi pinggir kain ini kita ukur ke tengahnya 24 cm jadi kita samain teman-teman supaya lurus oke kalau sudah lurus seperti ini tinggal kita kita sambung garisnya kita mulai dari bawah ya teman-teman untuk bagian di paha saya turunin sekitar 1 cm ke bawah dari garis paha bagian depan seperti ini oke dan untuk garis pinggang belakang kita naik 3 cm dari pinggang yang di depan ya teman-teman kita garis miring ke samping seperti itu oke teman-teman kita masuk ke ukuran pahanya disini untuk bagian samping paha bagian sampingnya kita tambah 2 cm keluar sekarang kita garis untuk bagian pinggir kain sekarang kita garis untuk bagian pinggulnya dulu ke atas teman-teman bisa keluarkan untuk bagian belakangnya dari pada bagian depan jaraknya sekitar 4 cm teman-teman dari garis pinggang bagian depan dengan pinggang bagian belakang dan ini untuk garis potongan kita nanti kita potongnya pas di garis sini oke seperti itu dan untuk paha bagian dalam kita tambah 7 cm dari paha bagian depan dan untuk dengkulnya kita tambah 4 cm untuk ujung kaki dibawah juga kita tambah 4 cm teman-teman oke sekarang kita garis dulu semuanya dan untuk paha belakang kita garisnya pakai roll yang bengkok atau yang melengkung oke seperti itu kalau sudah seperti itu kita langsung ambil ukuran pinggangnya tadi pinggangnya 93 cm kita bagi 4 cm tadi dan untuk bagian depan kita cuma ambil 23 cm berarti kalau 23 cm cuma 92 cm harus kita tambah 1 cm lagi berarti untuk bagian belakang teman-teman bisa pasin seperti ini untuk bagian depan 23 cm teman-teman pegang disini dan untuk 93 cm kita bagi 2 cm 46,5 cm teman-teman bisa pasin disini dengan cara tetap dipegang ya teman-teman 23 cm dan ini 46,5 cm kita tandain langsung dan untuk kopnat belakang kita tambah 2 cm oke teman-teman kita ambil ukuran pinggul celananya kita ukur bagian depan untuk pinggul celananya 107 cm kita ukur bagian depan dulu disini sampai 25 cm dan kita pegang seperti ini kita tarik menjadi 53,5 cm jadi pas 107 cm oke kita tandai langsung teman-teman sekarang bisa langsung kita garis untuk garis pisah belakangnya seperti ini dan kita garis juga langsung untuk bagian kapuhnya dan sekarang kita membutuhkan garis siku seperti ini teman-teman untuk bundaran bagian pisah belakang oke seperti ini kalau sudah selesai tinggal kita potong jadi kita akan menghabisahkan czyli bagian teman-teman bagian kita akan menggakakan bagian tengah selesai bagiannya bagian terakhir bagian rendah selamat menikmati kalau sudah selesai seperti ini tinggal kita pindahkan garisnya teman-teman ke bagian belakangnya untuk mempermudah kita pas proses penjahitannya nanti oke sekarang kita masuk ke bagian posisi kantong belakang celananya untuk posisi kantong belakang celana disini dari pinggir bagian samping teman-teman bisa turunkan 7 cm ke bawah kita garis lurus dan dari pinggir atau dari garis kita garis bersih kita kita bisa masukkan 5 cm ke dalam dan untuk lebar kantongnya 13 cm kita kasih tanda untuk bagian tengahnya 6,5 cm teman-teman untuk jahitan kopnatnya nanti seperti itu karena tadi untuk kopnatnya kita kasih 2 cm jadi teman-teman bisa jahit disini 1 cm 1 cm dan ini adalah posisi kantong belakangnya oke teman-teman sekian dulu video dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati